Kita ke sorotan lain, saudara polisi masih memeriksa berkas tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi Sylvia Amalia di Cianjur, Jawa Barat. Pemeriksaan terus dilakukan pada tersangka Sugeng, sopir Audi yang diduga menabrak hingga tewas mahasiswi Sylvia Amalia di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kejadian tersebut, sang sopir membawa penumpang bernama Nur yang sempat mengaku sebagai istri kompol D. Kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saat ini tahapannya untuk melengkapi berkas, nanti setelah berkasnya lengkap kemudian kita akan kirim ke KGPM. Si Nur ini orang Bandung, benar apa? Jadi wanita yang ada di dalam mobil Audi itu memang alamatnya di Bandung. Polisi membantah pernyataan Nur, penumpang Audi yang mengatakan bahwa mobil Audi berada di dalam rombongan polisi yang melintas di lokasi kecelakaan. Polisi menyebut mobil Audi bukan mobil milik anggotanya dan tak termasuk dalam iring-iringan polda Metro Jaya. Polisi menyebut mobil milik anggotanya dan tak termasuk dalam iring-iringan polisi yang melintas di dalamnya yang saya jelaskan tadi. Ya tentu di luar persoalan kecelakaan lalu lintas itu persoalan pelanggaran etik dan sudah ditangani oleh rombongan polda Metro Jaya. Menanggapi kasus kecelakaan di Cianjur ini, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi NASDEM, Taufik Basari, meminta polisi bisa mengusut kasus ini secara transparan demi mengembalikan lagi Citra Polri. Menjadi tantangan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Nah, belajar dari kasus Asia yang memang masih menyisakan persoalan yang harus kita selesaikan, kasus yang di Cianjur pun juga harus dituntaskan. Karena saat ini kan kita sedang berupaya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kepada kepolisian. Saudara polisi telah menahan dan menetapkan tersangka sopir Audi bernama Sugeng yang diduga menabrak korban selfie Amalia, seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Sebelum menabrak korban selfie, polisi menyebut mobil Audi menyusup masuk iring-iringan rombongan mobil polda Metro Jaya saat melintas di Cianjur. Namun, penumpang mobil Audi bernama Nur mengaku masuk iring-iringan polda Metro Jaya atas izin suaminya, Kompol D. Kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi berbuntut panjang. Keterangan salah satu penumpang mobil Audi bernama Nur yang mengaku sebagai istri Kompol D, membuat polisi mendalami keterangan itu. Kompol D kemudian diputus melanggar kode etik polisi. Kompol D kemudian diputus melanggar kode etik polisi. Kompol D kemudian diputus melanggar kode etik polisi. Lalu setelah tidak lama dari situ, suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya tahu kurang kalau suami saya ikut ya, ikut ya, ikut ya, tidak apa-apa, Bi. Tutup jendelanya. Ya sudah, saya ikut iring-iringan di belakang. Atas izin suami saya. Kalau status mobil A8 itu sendiri, memang statusnya punya suami ya? Udah punya suami, jadi saya gak tahu menau. Terima kasih.